Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, untuk pertemuan pertama kita kita akan mempelajari materi tentang pengantar psikologi belajar sebelum kita lebih jauh membahas apa itu psikologi belajar kita akan membahas dulu tentang pengertian psikologi secara umum baik, psikologi itu memiliki definisi the science of behavior the science of behavior itu adalah ilmu mengenai tingkah laku jadi psikologi itu adalah ilmu yang akan mempelajari tingkah laku manusia nah, tingkah laku itu apa? tingkah laku itu adalah behavior tingkah laku itu terbagi menjadi dua yaitu tingkah laku eksplisit atau terbuka seperti contohnya adalah berbicara, membaca, melompat, dan berjalan jadi yang dimaksud dengan behavior atau tingkah laku eksplisit ini adalah tingkah laku yang secara indrawi kita, kita itu bisa melihatnya sedangkan yang kedua adalah behavior tingkah laku implisit atau tertutup jadi yang dimaksud dengan implisit atau tertutup ini tingkah laku yang secara indrawi kita tidak bisa mengetahui tapi kita bisa merasakan jadi contohnya adalah berpikir, mengingat, merasakan, dan mengendaki jadi orang lain itu tidak bisa melihat secara indrawi bahwa kita itu sedang berpikir tapi orang lain itu bisa merasakan bahwa kita sedang berpikir begitu baik berdasarkan obyek yang diselidiki, psikologi itu terbagi menjadi dua yang pertama adalah psikologi umum yang kedua adalah psikologi khusus psikologi umum itu mempelajari tentang tingkah laku manusia berdasarkan umumnya manusia kalau psikologi khusus itu adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dilihat pada aspek khususannya kemudian yang kedua, psikologi itu bisa dilihat berdasarkan kegunaan atau tujuannya terbagi menjadi dua jadi kalau psikologi itu bisa dilihat dari aspek kegunaannya itu pada sisi teori yang kedua adalah sisi praktisnya baik, kita pelajari dulu yang psikologi berdasarkan obyek yang diselidiki yang tadi ya, terbagi menjadi dua yang pertama adalah psikologi umum apa definisi psikologi umum? nah ini definisi psikologi umum itu adalah psikologi yang mempelajari, menguraikan, dan menyelidiki berbagai kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya jadi secara umum antara lain, jadi yang bisa diselidiki oleh psikologi umum ini antara lain yang pertama adalah pengamatan, intelijensi, perasaan, emosi, kehendak, dan motif-motif nah yang dimaksud dengan motif-motif ini adalah kumpulan alasan yang menjadikan seseorang termotivasi itu yang namanya motif-motif nah ini nanti dipelajari di psikologi umum ada jadi apa itu psikologi umum? saya ulangi lagi ya apa itu psikologi umum? psikologi umum itu adalah ilmu yang mempelajari, menguraikan, dan menyelidiki berbagai kegiatan atau aktivitas psikis manusia pada umumnya jadi segala hal yang atau segala perilaku manusia pada umumnya yang secara umum, yang secara normal terjadi itu dipelajari di psikologi umum ini jadi arti yang dipelajarinya itu mulai dari pengamatan, intelijensi, perasaan, emosi, dan kehendak serta motivasi nah yang dimaksud motivasi itu adalah motif-motif ini ya ini psikologi umum itu tujuannya adalah mencari dalil-dalil yang bersifat umum dari keadaan psikis manusia oke ini yang pertama ya yang berdasarkan obyek yang diselidiki yang pertama adalah psikologi umum yang kedua adalah psikologi khusus kita akan membahas tentang psikologi khusus saya definisikan tadi bahwa psikologi khusus itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia pada aspek kekhususannya nah apa saja psikologi khusus ini kekhususannya ini apa saja nah yang pertama adalah ditinjau dari terjadi dan perkembangan manusia jadi ditinjau dari lahirnya dan perkembangnya manusia itu nanti larinya ke psikologi genetis dan psikologi perkembangan yang kedua psikologi khusus atau kekhususan dari tingkah laku manusia itu ditinjau dari kelompok manusia yang menyimpang dari norma jadi ada kelompok manusia yang secara norma atau budaya itu perilakunya menyimpang nah ini ilmu ini nanti larinya ke psikologi patologi psikologi abnormal, psikologi kriminal, psikologi anak luar biasa dan psikologi klinis kalau pada aspek kekhususan tingkah laku manusia yang ditinjau dari masalah kelompok itu bisa dilihat dari masa jadi psikologi masa membahas tentang psikologi kelompok masyarakat kemudian psikologi kemasyarakatan, psikologi bangsa-bangsa dan sosial nah kalau psikologi ditinjau dari aspek sifatnya aspek sifatnya manusia saja itu masuk karena psikologi khusus atau psikologi keperibadian kemudian tentang hal-hal pokok yang berkenaan dengan belajar ada tiga hal yang pertama adalah membawa perubahan jadi hal pokok hal yang paling pokok dalam belajar yang pertama adalah membawa perubahan jadi definisi balik lagi ya, definisi dari belajar tadi adalah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah asam dari akun kawan-kawan kawan-kawan ini dimaksudkan mendapatkan sejumlah asam ini kemudian membawa atau sospek berbeda jadi secara sadar yang berbeda akan merasak berbeda akan berbeda di bagian-bagian bagian-bagian sehingga hal pokok sendiri berbeda itu yaitu dalam kemampuan yang berbeda jadi hal pokok yang sebelah yaitu adanya kecepatan baruh setelah ini juga kemampuan yang tersebut telan dalam diri maksudnya kita akan mendapatkan suatu kemampuan baru dan dimaksud dengan betul tersebut tersebut dan kalau yang tersebut yaitu adanya usaha jadi yang biasa itu harus saya usaha keusahaan karena kalau tanpa usaha saya ada usaha ya kekayaan masyarakat individu itu bisa menangani keusahaan karena keusahaan kemudian ciri-ciri perubahan dalam belajar ciri-ciri perubahan dalam belajar ada 6 yang pertama ciri yang pertama adalah terjadi secara sadar jadi belajar itu harus dilakukan dengan secara sadar tidak mungkin belajar dilakukan dengan tidak sadar jadi harus dengan sadar kemudian yang kedua bersifat kontinu dan fungsional belajar itu harus memiliki ciri bersifat kontinu dan fungsional perubahan yang ada di dalam diri individu itu harus menetap jadi tidak sekarang berubah kemudian besok balik lagi lusa berubah lagi tidak tapi bersifat kontinu dan fungsional kemudian ciri perubahan perilaku dalam belajar yang ketiga adalah bersifat positif dan aktif perubahan perilaku dalam belajar itu harus positif arahnya tidak boleh negatif yang keempat ciri perubahan perilaku dalam belajar adalah bukan bersifat sementara kemudian yang kelima bertujuan dan terarah kemudian ciri perubahan perilaku yang keenam adalah mencakup seluruh aspek perilaku individu oke kita sudah membahas tentang perilaku ciri-ciri perilaku belajar nah disini juga kita akan membahas tentang perilaku bukan belajar ada perilaku manusia yang bukan belajar jadi perilaku manusia tidak terlalu ada karena belajar ada juga perilaku manusia yang terjadi juga karena tanpa belajar tidak perlu belajar atau biasa disebut dengan lebih simpelnya disebut dengan perilaku bukan belajar disini ada dua pendapat saya akan menjelaskan pendapat menurut Hilgard jadi kalau berlaku bukan belajar itu terbagi menjadi tiga yang pertama karena respon bawaan seperti gerak refleks tropisme dan insting jadi contohnya adalah gerak refleks itu seperti kedipan mata jadi manusia mengadipkan mata itu tidak perlu belajar sejak lahir manusia sudah bisa mengadipkan mata kemudian mengeluarkan air mata saat menangis itu juga tidak perlu belajar itu akan keluar dengan sendirinya kalau contoh dari tropisme adalah jalan seperti saat manusia saat seseorang jalan kemudian di jalan dia kena panas matahari dia akan mengernyitkan dahi atau mencoba mencari tempat untuk berteduh tropisme kemudian insting insting itu contohnya adalah saat kita merasa lapar maka kita juga akan tidak perlu belajar kita pasti akan cari makan contoh lain adalah bayi saat merasa lapar dia akan menangis dan itu insting itu tidak usah belajar atau dimaksud masuk dalam perilaku bukan belajar kemudian perilaku bukan belajar yang kedua adalah kematangan atau pertumbuhan jadi kematangan motorik motorik manusia tumbuh kembang manusia itu juga tidak perlu belajar kita tinggi kita tenuk itu kita tidak perlu belajar ya kan begitu kita tumbuh ke atas tulang-tulang kita apa semakin mengeras beriring dengan usianya perkembangan kita itu juga tidak perlu belajar kemudian yang ketiga adalah kelelahan manusia ngantuk manusia lemah itu tidak perlu belajar ya memang sudah begitu adanya saat terlalu banyak bekerja manusia akan kelelahan dan itu tidak perlu belajar oke baik saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah cukup saya kira tidak ada yang perlu ditambahkan lagi semoga penjelasan yang sederhana ini bisa membawa manfaat saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih